Terima kasih telah menonton Dengan menggunakan sasa tepung bumbu bervitamin serbaguna original Dengan Platinum Care Plus pertama dan satu-satunya di Indonesia Tepung bumbu yang lengkap dengan zinc, zat besi, vitamin B2 dan B9 Dan serat pangan, vitamin dan mineralnya juga tetap terjaga saat proses penggorengan Jadi cocok sekali buat mama yang suka menyajikan gorengan sehat untuk keluarga Yuk mama kita mulai membuat Bahan-bahan yang kita perlukan adalah Yang pertama itu tempe Selain tempe kita juga membutuhkan telur Selain telur kita juga membutuhkan sasa tepung bumbu bervitamin serbaguna original Kita juga akan menggunakan minyak Tidak usah terlalu banyak Secukupnya saja Nah mama mama karena nantinya tempe ini akan kita hancurkan Maka mama mama bisa potong dulu tempenya Tujuannya supaya nanti proses menghancurkannya kita lebih mudah Menghancurkannya sendiri bebas ya Kalau ada yang mau pakai chopper boleh Kalau mau diremas langsung dengan tangan juga boleh Mau ngajak anak-anaknya untuk sembari meremas tempenya juga boleh Oke sembari Oke selesai Kita siapkan tempenya untuk dilumatkan atau dihaluskan Sekarang pakai dulu senang tangannya Ini hancurkan dulu ya Kalau mama mama punya chopper di rumah boleh dipakai choppernya Tapi kalau saya lebih senangnya gini Lebih seru gitu Menghancurkan bareng Itu bisa jadi simulasi motorik halusnya si kecil Sekaligus juga simulasi sensory bagi si kecil Mama tempenya sudah cukup halus Ini sudah siap nih untuk kita campur dengan kocokan telur Kita siapkan dulu kocokan telurnya Oke kita masukkan lahan-lahan telurnya Kita siapkan lagi Adonannya kali ini dengan telur Nah sekarang adonannya kita tambahkan dengan sasa tepung bumbu bervitamin terbaguna original Oke sekarang kita aduk ya mama Kita aduk sampai dia kalis Karena nantinya adonan ini akan kita bentuk menjadi bola-bola Jadi pastikan adonannya cukup kalis untuk bisa kita buat sebagai bola-bola tempe Nah seperti menu sebelumnya juga Untuk membuat bola-bola tempe ini Tidak diperlukan bumbu tambahan Karena kita sudah menggunakan tepung bumbu Jadi cukup dengan tepung bumbu ini saja Langsung bisa kita masukkan ke tempe yang sudah dihancurkan dan diberikan telur tadi Nah adonan yang sudah kalis Kemudian siap untuk kita buat berbentuk bola-bola Nah ukuran bola-bolanya sesuai selera mama-mama ya Nah sukanya seperti apa Kalau saya lebih senang untuk buat yang sebesar ini Supaya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar Kita buat beberapa Sesuai telera mama-mama Sesuai dengan selera Nah mama-mama bola-bola tempe Sudah siap kita bulatkan semuanya Sekarang waktunya kita goreng Nah mama-mama minyaknya sudah panas Sekarang kita masukkan bola-bola Kita goreng Satu persatu ya Nanti kita akan goreng sampai warnanya kuning di coklatan Oke kita tunggu sampai warnanya kuning ke coklatan Nah warna bola-bola tempe Sudah kuning ke coklatan Saya tiriskan dulu minyaknya Nah bola-bola tempe sehat Nah bola-bola tempe sehat sudah siap untuk disantap bersama dengan keluarga Begitu sehat, cepat, mudah dan praktis kan mama Jadi tidak memerlukan waktu yang lama untuk memasak Sehingga mama bisa melakukan kegiatan positif lain selama di rumah Selamat mencoba ya mama Sub indo by broth3rmax